Oke mulai aja ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk praktikum kali ini kita udah masuk ke breadboard dan IC Logica Yang beli breadboard fisik nanti silahkan dicoba, yang gak beli nanti pakai TinkerCAD Yang pertama kita bahas dulu breadboard, papan roti Jadi breadboard ini untuk prototyping tanpa harus nyelder, tinggal colok aja ke breadboard Kemudian ada dua koneksi yang paling atas dan bawah, ini untuk power bus Jadi kutub plus sama minus, yang plus itu yang merah, yang bawah nih Kemudian yang minus yang biru atau hitam, yang atas Terus yang di paling bawah juga ada kebalikannya Kemudian untuk komponen nanti ditaruh di tengah yang terminal strip ini Jadi yang power bus terhubung secara mendatar, horizontal, nyambung Kemudian yang di terminal strip ini nyambungnya ke bawah, vertikal Tapi dipisahkan di tengah, karena di tengah nanti kita untuk menaruh IC Oke ini bisa langsung dicoba, silahkan buka TinkerCAD nya Yang belum join silahkan join, di join now, kemudian personal account aja Terus login dulu ke APPS di IPB biar bisa sign in dengan Google Kalau nggak pakai sign in Google, nanti harus bikin email dan password tersendiri Lebih mudah sign in pakai Google Oke, udah sampai sini Kalau udah sampai sini Ke sirkuit ya, jangan bingung Jadi kita bisa bikin 3D, sirkuit, kode blok Kita ke sirkuit Terus setelah itu buat sirkuit baru Oke, udah sampai sini belum? Ada yang kesulitan? Oke Terus kalau udah sampai sini ke bawah sini, bawah di komponen Nah, breadboard Yang kita coba yang small dulu aja Biar mau di layar Atau bisa juga langsung di search aja nih Breadboard Nanti ada macam-macam nih Ada yang kecil, ada yang panjang Oke, ini breadboard yang ukuran kecil Kemudian yang paling atas nih power strip Yang plus dan minus Nanti untuk kabelnya Biasakan kalau yang plus pakai warna merah kabelnya Minus pakai warna hitam Karena kalau salah plus dan minus Nanti bisa IC-nya bisa meleduk Kemudian bawah juga power strip Ini dibalik yang minusnya di atas Plusnya di bawah Kemudian yang di tengah untuk meletakkan komponen Ini terminal strip terhubung secara vertikal Terus ada selokan di tengah-tengah Ini untuk menaruh IC Seperti itu Oke Untuk breadboard ada pertanyaan Enggak, kita lanjut Ini kan bisa ulang dari awal pak Saya ketinggalan Yang mana nih, yang fingercat-nya? Ya mulai masuk ke Ini breadboard-nya gimana? Oke Dari sini, udah? Udah pak Udah, ke sirkuit Udah Create new sirkuit Terus Cari breadboard di sini Di scroll aja ke bawah Ini breadboard Small Klik Kemudian Klik ke workspacenya Oh, oke Sudah pak Oke Terus untuk zoomnya di sini nih Ini feed ke window Oke, kita lanjut ke komponennya Komponen ada LED Light emitting diode Ini dioda yang memancarkan sinar Kemudian untuk LED itu Ada polaritas Jadi jangan kebalik Plus dan minusnya Yang Plusnya yang Ujungnya bengkok Yang ini Lakinya bengkok itu plus Terus yang minus Yang lurus Kalau kebalik Nanti LED-nya gak nyala Atau bisa juga LED-nya Terbakar Kalau Arusnya terlalu besar Nah, supaya arusnya gak terlalu besar Jadi Diberikan resistor Ini untuk membatasi arus Resistor non-polar Jadi Dibolak-balik Sama aja Kemudian nilainya Di Ada di cincin ini Cara bacanya Ada Silahkan dicari Kode warna Kalau orange itu 3 Kalau merah 1 Dan seterusnya Jadi ini Eh, merah 1 Yang coklat 1 Coklat 1 Hitam 0 Kemudian yang merah 2 Ejiku Ejiku Hibinio Jadi ini 10 x 10 x 2 Seribu Gampangnya nanti Kalau di Yang realnya Saya pakai multimeter aja sih Saya juga gak hafal warnanya Kalau di TingerCAD Nanti Udah ada ininya Apa labelnya Berapa nilainya Kemudian Kapasitor Ada yang Non-polar Ada yang Polar Kalau yang polar Nanti ada yang Kakinya bengkok Itu yang plusnya Kemudian Push button Untuk Tombol Jadi ini Tombol sementara Kalau dilepas Nanti dia balik lagi Ke posisi awal Off Kalau ditekan On Dia menghubungkan Antara kaki yang Sebelah kanan Dan kiri Ini kanan Ke kiri Oke Kita coba yang Rangkaian Let's Sederhana Kalau yang beli Breadboard Ini breadboardnya Pasang Terus pasang Power supply Yang kebalik Plus sama minusnya Plus yang merah Minus yang Hitam atau biru Terus yang TingerCAD Ini breadboard Sudah Kemudian silahkan Di search Power supply Power Nah ini Power supply Taruh disini Oke Terus setelah Setelah di klik Ini ada Propertinya Voltasenya Kita pakai 5V Terus ini Sudah default Ini gak usah Diubah Terus arus Arus ini Maksimum 5A Ini gak usah Diubah Arus tergantung Yang kita Mau pakai Jadi ini Kalau voltase Fix 5 Kalau arus Nanti tergantung Kita mau pakai LED nya berapa Nanti arusnya Akan berubah Maksimum 5A Ya di rumah Kan ada tuh Arusnya berapa Amper Misalnya Kan voltasenya Fix 220 Kalau dia 900W Berarti Arusnya 4A 220 x 4 Itu 880 900 Mendekati Oke ini Saya zoom lagi Biar kelihatan Taruh disini Ini udah ya Power supply Terus hubungkan Dari power supply Ke breadboardnya Melalui power Bass Yang ini Jadi yang Diklik Ke power supply Yang merah Tarik ke yang Breadboard Yang plus Yang merah Klik lagi Kemudian Untuk warnanya Biasakan Kalau yang plus Kasih warna Merah Terus yang Negatif Ke Yang bawah Kasih warna Hitam Black Oke Terus Yang negatif Yang sini Nanti Kalau kita mau pakai Bisa dihubungkan Dengan yang Disini Nah nanti aja Kita belum pakai Yang Yang paling atas Sama paling bawah Terus Kita mau nyoba LED Jadi Tambahkan LED Warnanya Bisa di Ubah-ubah Nih Kita pakai merah aja Kemudian Yang kaki Yang panjang Ini terhubung Ke Positif Jadi Tarik ke Yang Positif Ini Kasih Warna Abu-abun Biar sama Dengan Warna Kakinya Kemudian Yang negatif Ke Negatif Kesini Oke Jadi Yang kaki Panjang Ke Tutup Positif Yang plus Yang kaki pendek Itu yang Ke Negatif Terus Oke Ini saya coba Nggak pakai Resistor Jadi Nanti Arusnya Akan Terlalu Besar Kalau Di Realnya Nanti Akan Putus Ini LED Untuk Mencobanya Ini Start Simulation Nah LED Ini Kalau Di Benerannya Ini LED Akan Putus Karena Harusnya Terlalu Besar Jadi Ini Maksimum 20 Mili Amper Oke Biar Nggak Putus LED Kita Tambahkan Resistor Ini Hapus Cari Resistor Resistor Resistornya Ke Yang 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 Negatif Kemudian Nilainya Diset 3 30 Kalau 1 Kilo Ohm Itu LED Nanti Terlalu Reduk 30 Ohm Nanti Warangnya Menyesuaikan Kalau Mau Agak Terang 220 Terang Lagi 100 Ohm Tapi Umur LED Akan Pendek Kalau Terlalu Larisnya Terlalu Besar Terus Yang Dari LED LED Nyambung Ke Resistor Oke Jadi Kayak Gini Dari Plus Nyambung Kesini Kan Terus Dari Plus Ke LED Kemudian Kaki Yang Minus Ke Minus Tapi Melalui Resistor Dulu Ini Nyambung Kalau Digambarin Tadi Ada Plus Terus Nyambung Ke LED Terus Kita Kasih Resistor Biar Arusnya Tidak Terlalu Besar Terus Ke Minus Ini Yang LED Merah Ini 330 Oke Terus Start lagi Simulasinya Udah Dia Nyala Arusnya 9 Miliampere Tadi Maksimumnya 20 Miliampere Oke Sampai Sini Bisa Aman Terus Kita Coba Yang Saklar Saklar Mana Yang Push Button Sampai Sebelum Dari LED Kutub Negatif Kita Kasih Saklar Dulu Kalau Kayak Gini Nyambung Yang teratas Dengan Bawah Nyambung Jadi Dia Nyala Terus Saklarnya Gak Berfungsi Jadi Kita Pindahkan Resistor Ke Yang Kaki Sebelah Kanan Jadi Kalau Gak Dipencet Dia Akan Putus Set Nggak Nyambung Ke Kutub Negatif Kita Start Simulasi Nah Ini Ini Masih Putus Kita Klik Jadi Nyala Ini Untuk Yang Contoh Push Button Kalau Mau Ngeklik Terus Menerus Pakai Shift Terus Diklik Biar Dia Mencet Terus Shift Nya Ditahan Terus Baru Klik Ke Tombol Nya Kalau Biasanya Kan Dia Momentary Jadi Sesaat Aja Klik Kalau Lepas Lepas Kalau Mau Terus Menerus Ditahan Shift Diklik Oke Kalau Di gambarnya Ditambahkan Saklar Saklarnya Di sini Di single Pull Single Throw Ini yang Defaultnya Dia Tidak Nyambung Kalau Dipencet Nyambung Oke 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 Yang ini Bisa Lanjut Sudah Bisa Belum Nih Sudah Kita Lanjut Ke IC Logika Jadi IC Kita Pakai Seri 74 IC 74 Kalau Untuk NAN 74 00 NOR 7402 Kemudian N 7408 OR 7432 XOR 7486 Nanti Ada IC Untuk Timer 555 Nomor IC-nya Kemudian PIN-nya Ada 14 Kalau Untuk IC Logika Yang Descrate Kita Coba Dulu Yang Di sini Nanti Untuk IC OR Kita Tambahkan Komponen IC Yang OR Itu 74 32 Cari 74 Nah Ini 74 32 Ini Yang Lab Saya Hapus Dulu Hapus Sudah Ketemu Yang OR 74 32 Sudah Pak Sudah Kalian Bisa Cari Juga Or Gini Aja 74 Terus Kakinya Ada 14 Ada 14 Pin Nah Nomor Kakinya Mulai Dari Yang Ada Coakan Coakan Atau Ada Tanda Titik Titik Putih Itu Berarti Kaki Nomor 1 Terus 2 3 4 5 6 7 Kemudian Muter 8 9 10 Sampai 14 Oke Gimana Cara Menghidupkan IC Kita Hubungkan Dengan Power Jadi Pin 14 Ke VCC Pin 7 Ke Ground VCC Itu Yang Positif Cek Power Pin 14 Pin 1 Muter 7 8 14 Ini Sudah Ada Keterangannya Power Coba Saya Zoom Aja Biar Mantap Oke Ini Power Hubungkan Dengan Positif Warnanya Merah Ini Saya Pakai Kabelnya Hubungannya Yang Paling Pendek Jadi Bisa Kalian Hubungan Kesini Sini Sini Sama Aja Atau Langsung Ke Kakinya Sini Sini Bisa Jadi Ini Nyambung Di Satu Strip Column Kemudian Yang Ground Hubungkan Ke Yang Negatif Yang Ground Warnanya Hitam Jadi Kita Tau Ini Kabel Power Merah Sama Hitam Jadi Satu Input 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 Output Ini gate Yang pertama Terus 456 Gate Kedua Input 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 Output Dan seterusnya Terus Gambarannya Kalau Kalau Untuk Rangkaian Ujinya Harus Diubah Jadi Outputnya Di Depan Yang lain Kan Outputnya Di Belakang Misalnya Pinnya 123 Outputnya Di Pin 3 Kalau Yang Nor Pin 123 1 1 Gate Itu Outputnya Di Pin Nomor 1 Oke Terus Kita Lakukan Pengujian IC 7432 Jadi 743 Ada Or Ada 4 Gate Kita Uji Ke Empat Empat Apakah Berfungsi Sesuai Dengan Yang Diinginkan Ujinya Kayak Gini Ini Yang Pakai Breadboard Beneran Yang Ini Dari USB Powernya Tadi Udah Di Tinker Cat Pakai Power Supply Kemudian Ada Dua Saklar A Dan B A Dan B Nanti Masuk Ke Input Kedua Input Satu Gate Kemudian Outputnya Keluar Dengan Tanda Pakai LED Pakai Lampu LED Jadi Kita Tambahkan Saklar Dua Kopi Aja Ini Project Control V Bisa Kasih Nama Ini Namanya Saklar A Namanya Saklar B Ini Opsional Aja Nih Nggak Dikasih Nama Dengap Apapun Terus Dari Saklar A Itu Terhubung Kepositif Untuk Harus Harus Positifnya True Terus Ini Terhubung Ke Input Misalnya Dari sini Ke Input Yang Nomor 1 Gitu Untuk Kabel Data Warnanya Apa Aja Default Nya Ijau Bisa Diganti Terus Yang Saklar Dua Juga Sama Dari Arus Positif Terus Nantikan Dia Kehubung Kesini Kemudian Kalau Saklar Dipencet Yang Kaki Sebelah Sebelah Kanan Ini Akan Bernilai 1 Sebagai Input Gate Yang Kedua Kayak Gitu Kemudian Keluarannya Pakai LED Keluarannya Ada Di Pin Nomor 3 Output 1 Basic LED Ini Mau Saya Taruh Di Bawah Terus Kakinya Kan Ngadepnya Ke Bawah Kalian Puter Pakai Tombol Rotate Yang Di Pojok Sebelah Kiri Atas Di Klik Dulu Komponennya Terus Di Rotate Oke Kemudian Yang Outputnya Itu berarti Ke Kutub yang Positif Delete Terus 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 Negatif Ke Kutub Negatif Di Power Supply Kabel Kabelnya Kasih Warna Grey Sama Dengan Warna Kakinya Oke Terus Kita Cobain Start Kita Pencet Salah satu Tombol Kan ini Kalau gak Dipencet Nol Nol Nih Nol Nol Berarti Outputnya Nol Bener Kan Ya gak Terhubung Terus Kalau dipencet Berarti Satu Nol Satu Nol Outputnya Satu Bener Nah Nah Tapi Tadi Masalahnya Ini Saya Pencet Terus Shift Klik Ada Warningnya Nih Harusnya Terlalu Besar Jadi Solusinya Tadi Delete Harus Ditambahkan Resistor Delete Saya Panjangin Ke Bawah Terus Kaki Yang Ini Saya Ganti Dengan Resistor Sambungin Lagi Resistor Nya 3 3 Nol Biar Enggak Terlalu Redup 1 Kilo Ohm Terlalu Redup Oke Kita Coba Lagi Start Simulation Udah Udah Oke Oke Sampai Sini Bisa 0 0 0 1 0 1 0 1 1 Ini Kalau Mau Mecat Dua Danya Di Shift 1 1 1 Oke Terus Yang Disini Ada Resistor Ke Ground Ini Supaya Inputnya Benar-benar 0 Karena Kalau Gini Itu Sebenarnya Dia Voltasenya Ngambang Jadi Nggak 0 Nggak 1 Karena Ini Putus Jadi Nanti Ada Logikanya Ada 3 True False Atau Nggak Tahu Ini Putus Jadi Dia Nggak Nyambung Ke 1 Atau Nggak Nyambung Ke 0 Maka Baiknya Ditambahkan Resistor Ke Ground Supaya Kalau Saklarnya Nggak Dipencet Dia Pasti 0 Nyambung Ke Ground Mungkin Mungkin Disimulasi Nggak Kelihatan Tapi Nanti Di Apa Di Reel Nanti Outputnya Akan Jadi Ngaco Di Hidup Nyala Hidup Nyala Oke Ini Pulldown Resistor Jadi Resistor Untuk Supaya Masukannya 0 Di Pull Ke 0 Ke Ground Jadi Kalau Nggak Dipecet Masukkan Ke IC Nya Adalah 0 0 Volt Oke Terus Silakan Dilanjut Nih Yang Beat Kedua Beat Kedua Berarti Ini Masukannya Nih Masukkan Pertama Dari Sini Kan Ini Saklar Yang A Sini Nih Terus Sinyalnya Kita Teruskan Nih Jadi Nih Nyambung Teruskan Ke Gate Gate Yang Kedua Kasih Warna Yang Beda Misalnya Biru Terus Gate Yang Kedua Input Yang Kedua Nih Input 2B Kita Teruskan Dari Saklar Yang B Sini Kan Udah Penuh Nih Maksudnya Mau Taruh Dimana Ininya Koneksi Kabelnya Kita Teruskan Aja Disini Yang Dari 1B Ini Sinyal Sama Ke Saklar B Kita Teruskan Ke Yang Input Yang 2B Sih Warna Biru Biru Untuk Yang Gate Nomor 2 Input Udah Tinggal Outputnya Nah Outputnya Sama Pakai LED Di Tinggal Di Copy Aja Light Nya Ke Ground Terus Yang Plus Nya Ke Output Outputnya Agree Oke Nanti Harusnya Outputnya Sama Di Start Simulasi 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Oke Yang Gate 1 Dan 2 Udah Benar Oke Silahkan Dilanjutkan Yang Gate Nomor 3 Dan 4 Terus Tugasnya Ya Lanjutin Gate 3 4 Kemudian Ini Catatan Kalau Yang Pakai Breadboard Dan AC Beneran Terus Tadi Ada Pulldown Resistor Itu Supaya Inputnya Benar-benar 0 Menghindari Floating Input Jadi Yang Valid Itu Kalau Yang Low Itu 0 Sampai 0 8 Volt Itu 0 Pulse Kemudian Yang High 2 Sampai 5 Kalau Di Antaranya Itu Yang Bikin IC Nya Nggak Efisien Jadi Inputnya Berubah Floating Input Terus Tugasnya Ini Lanjutin Kemudian Kalau Sudah Di Uji Jadi Nanti Yang Disubmit Ke LMS Ada 4 Gambar 4 Screenshot Yang Kasusnya 00 Screenshot Terus Kasusnya Yang 01 Simulasi Dulu Start 01 Ini Pakai Shift Biar Nekan Terus Screenshot Terus 10 Terus Yang 11 Oke Oke Itu Ada Pertanyaan Untuk Tugasnya Ada Pertanyaan Pak Tugasnya Pertanyaan Lampu LED Pak ya Bagaimana Iya 4 LED Ini Dilengkapi Yang Atas Samain Sama Yang Disini Kayak Gini Terus Kalau Sudah 4 LED Di Screenshot Satu Satu Untuk Empat Kasus Jadi Tombolnya Ditekan Empat Kombinasi 0 0 01 10 11 Ada Lagi Pertanyaan Kalau Tidak ada Sampai Sini Aja Silahkan Dilanjutkan Dengan Pengerjaan Tugas Kalau Ada Pertanyaan Bisa Di Sini Atau Bisa Di WA Oke Terima Kasih